Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Seleksi formasi tersebut dilakukan panjang, mulai administrasi, seleksi kemampuan dasar atau SKD dengan sistem komputer assistive test CAT, seleksi kompetensi serta seleksi kemampuan bidang atau SKB yang seluruh tahapannya ditenggat rampung pada Desember 2021 nanti. Untuk penerimaan CPNS tahun ini di Pemprov Sumsel yaitu sebanyak 164 formasi, tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 184. Untuk kesehatan dan untuk lingkup teknik, tapi rinciannya kita belum tahu. Kalau guru itu diterima melalui jalur P3K ya, untuk CPNS belum ada untuk tahun ini ya. Formasi P3K memang sesuai dengan kebijakan pusat ya. Kita sebanyak, P3K itu sebanyak 7.400. Kebutuhan ASN dan P3 di Sumsel tersebut melalui surat keputusan pada April lalu. Dikadi Sumsel sebagai penyelenggara akan mengatur ulang tahap seleksi itu.